Pendengar Senedofan inilah berita terkini dari luar negeri Amnesty International menyerukan pembebasan tahanan hati nurani di dunia Amnesty International menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat untuk para tahanan hati nurani di seluruh dunia Yang saat ini berhadapan dengan resiko tinggi terpapar pandemi COVID-19 di dalam penjara Tahanan hati nurani ini adalah orang-orang yang ditahan karena mengekspresikan pandangan politik, kegamaan, ataupun pendapat lain secara damai Menurut Wakil Direktur Kampanye Amnesty International, Sauros Karpeli Dalam pernyataannya, dia meyakini bahwa tahanan hati nurani tidak melakukan kejahatan Namun mereka terus berada dalam tahanan dalam kondisi yang semakin berbahaya Menurut Karpeli, hak asasi manusia harus menjadi fokus dari penanganan COVID-19 Dan tetap menjadi pusat dari upaya pihaknya untuk membangun masa depan yang adil dan toleran Amnesty International melakukan kampanye secara aktif untuk membebaskan sekitar 150 orang Yang telah ditetapkan sebagai tahanan hati nurani Termasuk 83 tahanan yang disebut berada di Indonesia Informasi tersebut dikutip dari antaranyus.com dan sekaligus menghiri kebersamaan kita di acara berita terkini Saya Seneri Syar Putra Kusuma, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas pagi Om Santi 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 Om Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!